Kiondai Kusto akan menggoda Innova dan MPV 3 baris lainnya dengan harga lebih murah. Terima kasih telah menonton! Kiondai Kusto akan menggoda Innova dan MPV 3 baris lainnya dengan harga lebih murah. Namanya Kusto, sebuah MPV 3 baris yang kabarnya akan segera diluncurkan. Gambar penggoda resmi disebar begitu pula bocoran tampak nyata. Tak kalah menarik, dia kini bakal mengisi ruang di bawah Staria sebagai MPV 3 baris. Foto teaser memberikan gambaran bahwa Kusto tidak akan tampil moderat, cenderung inkonvensional dan ekspresif dalam memainkan elemen tubuh MPV. Lihat saja fasad depan yang mengingatkan Tukson. Lampu dan grill terintegrasi dalam satu klaster berisi pola tiga dimensi. Lebih unik lagi, DRL dibuat bak bunglon sedang mengelabui predator. Terima kasih telah menonton! Menyamar dengan bentuk serupa pahatan patron. Ya, mungkin secara profil tubuh, ia tidak benar-benar terlihat nyentrik. Tidak sampai sejauh Staria yang seakan datang dari masa depan. Cukup mudah diidentifikasi sebagai MPV tradisional, mengadopsi pintu geser dengan rel terekspos. Kendati begitu, pahatan unik meramaikan agar tidak membuatnya terlalu hambar. Jadi sorotan adalah kesan dinamis bukaan sepat bor bersudut dan menukik seperti pada Lamborghini Urus. Di samping itu, calon petarung mobil keluarga ini juga berpotensi membawa nuansa SUV lewat kleding hitam. Terima kasih telah menonton! Begitu pula di buritan, grafis huruf C menghiasi lampu kombinasi belakang lalu dilanjut striplet yang menghubungkan kedua sisi. Untuk MPV, arahan seperti ini jelas membuatnya semakin menawan. Menciptakan diferensiasi besar dari model minivan lainnya. Dengan segala keunikannya, Kusto tampak diposisikan di bawah Staria. Dimensi lebih kecil meski mungkin, kecil, bukan definisi paling pas. Terima kasih telah menonton! Mencatatkan hasil pengukuran 4.950 x 1.850 x 1.734 mm Sebagai bayangan, besar tubuhnya kurang lebih sepantar Toyota Alfred yang menorehkan figur 4.935 x 1.850 x 1.895 mm Men selamat menikmati di balik tubuh sebesar itu, Kusto hanya sanggup memuat sampai 6 atau 7 penumpang tergantung aransemen bangku konon Kusto akan dipersenjatai jantung bertenaga besar pula salah satunya unit 4 silinder 2000 cm kubik turbo dengan output tenaga sampai 237 tenaga kuda dan torsi 353 Nm utaran kemudian tersalur ke roda depan via transmisi otomatis 8 percepatan tapi di samping itu, kabarnya akan tersaji pula pilihan mesin 1600 cm kubik turbo sekuat 170 tenaga kuda belum diketahui dimana saja Kusto bakal bertarung yang jelas nantinya ia lahir dari China melalui perusahaan manufaktur patungan antara Hyundai dan BAIC motor, yakni Beijing Hyundai mengingat tingginya minat terhadap mobil keluarga dan ketersediaan fasilitas pabrik baru akankah ia turut mengaspal dan dibuat di tanah air kita tunggu saja kabar selanjutnya mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan dengan cara subscribe, share, like jangan lupa nyalakan loncengnya sob salam kar 2 channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati